Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertakziah ke Rumah Dinas Kupenur Jawa Barat pada Rabu 8 Juni 2022. AHY beserta sejumlah perwakilan Partai Demokrat datang untuk menyampaikan bela sungkawa ke Ridwan Kamil atas kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Ia juga mengaku sempat membisikkan pesan kepada Ridwan Kamil. Melalui unggahannya di Instagram, AHY mengaku tidak bisa berpura-pura merasakan perasaan Ridwan Kamil yang saat ini kehilangan putranya. Tampak AHY menyalami Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Prarathia. Ia juga sempat bercengkrama dengan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tepat di dekat mereka terpajang foto Mendiang Eril. Tak lama kemudian AHY memeluk Ridwan Kamil sambil membisikkan sebuah pesan ke telinganya. Ayah dari Mendiang Eril ini pun terlihat sangat sedih. Matanya berkaca-kaca sambil memeluk erat AHY. Di samping Ridwan, Atalia juga tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat anak sulungnya itu berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. AHY mengatakan dia tidak lupa mendoakan keluarga Ridwan Kamil agar senantiasa diberi kekuatan serta kelapangan jiwa untuk menerima takdir. Merilkan Mumtaz atau Eril dinyatakan meninggal dunia oleh keluarga usai hanyut dan hilang di sungai Are Bern Swiss pada 26 Mei 2022 lalu. Hingga kini Eril belum ditemukan. Namun KBRI Bern bersama perwakilan keluarga Ridwan Kamil terus melanjutkan pencarian Eril di sungai Are.